Inilah 5 janji Allah bagi orang yang suka memelihara kucing Pertama, memelihara kucing bernilai setekah Dari sebuah hadis riwayat menjelaskan Pada setiap setekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup Akan mendapatkan bahala kebaikan Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan Yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang Maka baginya sebagai setekah hadis riwayat bukhari dan muslim Dua, dapat ampunan dan keriduhan Allah SWT Perempuan diasap karena sekur kucing yang digurungnya sampai mati Dia pun masuk neraka karena perbuatan itu Kucing itu tidak diberi makan dan minum ketika ia mengurungnya Bahkan dia tidak membiarkan makan serangga di bumi Kadis riwayat mutafak alaih 3. Timbangan amal baik di akhirat bertambah Seseorang yang suka memelihara kucing Sebagaimana disyariatkan oleh Allah SWT Dengan penuh iman akan kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT Maka kebaikan yang telah diberikan dalam memelihara kucing Seperti ketika memberi makan atau membersihkan kotorannya 4. Allah akan memberikan rahmatnya di hari kiamat Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan Sekalipun meniskaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat Hadis riwayat Bukhari 5. Diampuni dosannya oleh Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Seorang wanita pelacur memelihara sekor anjing di atas sumur Dan hampir mati karena kehausan Lalu wanita itu melepas sepatunya Diikatnya dengan kerutungnya Lalu diambilkan air dari sumur Lalu diminumkan ke anjing itu Dengan perbuatan itu dosannya diampuni Hadis riwayat Bukhari Itulah dia 5 janji Allah bagi orang yang suka memelihara kucing Like jika kalian suka video ini Jangan lupa subscribe